Jokowi Itu di Penisah Ditinggung Itu kalau itu baru bisa menjaga kerukunan Nah kalau sekarang Udah jelas-jelas Jangan tafsir lagi Polisi Majelis Ulama Indonesia Ulama-ulama udah bilang Ini penisaan Mana boleh Masih musti cari Susah-susah referensinya Udah ada barang buktinya ada Jangan cari ahlinya Nggak ngerti Saya nggak ngerti ini kenapa Kejadian seperti ini coba lihat Berapa besar kosnya ini Image kita sebagai negara Yang tak hukum Image sebagai negara Pancasila Pancasila itu kan harus bisa Mengayomi semua Agama Jangan karena si Ahok Gubernur Jangan karena dia orang Kristen Jangan karena dia Tionghoa Tegakkan Siapapun yang salah Itu baru kita bisa Letari nih Pancasila Hidup Hidup baru bisa rukun Lah kalau gini gimana Coba Jadi ini ribut Saya ikuti dari awal Orang udah sabar Nunggu Pelawak aja diterima sama Presiden Pelawak Pelawak lo Ini umat Islam Dalam dari seluruh Indonesia Yang marah Agamanya dihina Jadi Di dunia yang selamat Kalau di luar negeri Tembak Nabi Nabi kita kan enggak Enggak ada Enggak ada Enggak ada bau sarah Tapi ini penistaan agama Ini penegakan hukum Kenapa saya mau ikut Enggak ada kaitan sama pilkada Jadi siapapun Siapapun orangnya Kalau dia salah Dia nista agama orang Hukum Supaya besok enggak ada lagi Kenapa jadi Mesti diperpolitisir Diputer-puter ini Mupilkada ini Enggak ada itu Jadi saya enggak salah ini Tentara, polisi Itu kan kita jadi rakyat Kayak diadu domba Cuma gara-gara si Ahok satu Saya enggak ngerti apa yang Mesti dibelain dari si Ahok Jujur-jujur banget juga kagak Kasusnya banyak Buktinya Pejabat gubernur ini kan Berapa proyek yang dibatalin Iya kan Jadi saya imbaulah Umat Islam bersatu Rakyat Indonesia bersatu Khususnya pegawai Pemda Buktikanlah Anda itu betul-betul sayang negara Bongkar semua skandal Ahok Itulah Ahok takut suki Karena Saya punya keyakinan dalam waktu dekat Akan keluar ini semua Borok-boroknya Ahok Ahok kan cuma gertak Pecat Ganti Itu semua staff di DKI itu Hasil Lelang jabatan dia Ini Ini tanggung jawab kita semua Termasuk rekan-rekan per Saya sih sedih Lihat begini saya sedih Kenapa kita mesti begini Ini kan mencoreng Nama republik kita Mencoreng Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Yang berdasarkan hukum Apa Harus ambil tindakan Gak boleh dia Menghindar ketemu tadi orang yang demo Kan ada tuh Saya baca Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah tuh Dasyat kan dia bilang Pak Jokowi kenapa MUI Muhammadiyah sama NU aja yang diundang Kenapa gak diundangin juga yang protes yang mau Pelawak aja dikumpulin Mau didengar Masa ini orang yang lagi disakiti Gak mau diayomi Gak mau didengar Apa Tapi tugas Dia gak boleh ketawa Ketawa aja udah gak boleh Dan ini saatnya lah kita bangkit lah Kita-kita inilah yang pemilik republik ini yang harus bangkit Lawan Jangan dipikir takut ini Saya gak ada lihat Umat Islam akan takut dan menyerah Cuma karena Ditembakin gas air mata Gak akan Umat Islam Indonesia itu Selalu santun Selalu baik Ya lihat Gak ada yang Mau bikin ribut Dari awal dari pagi Semua kita diperintahin suruh diem Tunggu komando Yang mancing siapa Gak ada alesan Kasus begini mesti tunggu dua minggu Apa Berapa banyak pejabat yang ditangkep Belum ada kerugian negaranya Tangkep dulu Lah kok ini Apa Audit BPK udah ada Soal sumber waras Gak kita Ini bentuk ketidakadilan yang bikin rakyat marah Kita udah bosen lah Satulah Ingat Jangan dipikir umat Islam takut Cuma karena gas air mata Itu aja Gak ada takutnya kita Saya bukan Islam Tapi saya akan tetap ada Karena ini bentuk ketidakadilan Kalau agama saya di Nistaoran juga Wah Saya pasti marah Marah bukan apa Menjaga Keutuhan negeri ini Yang berdasarkan Pancasila itu Harus negara bisa mengayomi dan menjaga Dia menjadi wasit yang adil Saya kecewa berat Untuk kasus Ahok Saya kecewa berat Itu Seharusnya Sebagai Presiden Seorang negarawan Sebagai Kepala negara Itu dia harus Menemui Apa sih Dan dia harus Berani ambil Decision Kalau ini memang Jelas-jelas Ini penisaan udah Jangan diputer-puter lagi Jangan cari ahli lagi Yang paling ahli Yang paling ahli Itu adalah majelis Ulama Indonesia Udah kasih sikapnya Penisaan Hukum Hukum selesai Saya kira kalau dihukum selesai Nggak ada orang Siapa sih yang mau dari jauh Datang ke Jakarta Bukan mau piknik Mau menegakkan Akhidatnya Kalau bukan dia lagi yang mau menegakkan Menghormati Menjaga kehormatan akhidatnya Ya apalah Betul Iya kan? Betul Ya Saya kira gitu aja Pers ini nulisnya Mungkin Adil Bukan Bukan Ini 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 adalah Bentuk perlawanan kita Perjuangan kita Sebagai warka negara Saya nggak lihat teman-teman ini Pers ini Cuma nulis berita doang Jadikanlah ini Momentum perlawanan Kalau ini si Ahok nggak kena Nggak ada lah Itu nggak ada cerita Kita sebagai bangsa itu Nggak ada kehormatan Ya? Gitu aja ya Siap Terima kasih Pak Siapa menangai Pak? Liu Sungkarisma Terima kasih Pak Yuk Yuk Nanti Kenapa?